Kelas 10 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 79 lagi, kita masuk pada bab 4, yaitu Healthy Foods, makanan-makanan yang sehat. Nah ini ada pertanyaannya, makanan jenis apa yang kamu konsumsi atau yang kamu makan sehari-hari? Nah ini, kita langsung kepada tujuan pembelajaran. Nah setelah mempelajari material pada bab ini, kamu diharapkan untuk bisa, titik 2, 1, menemukan atau mengidentifikasi konteks, ide pokok, dan informasi detail dari prosedur teks secara oral maupun verbal yang diberikan pada bentuk multimodal tentang makanan-makanan yang sehat. Kedua, mengkomunikasikan ide-ide dan pendapat-pendapat sederhana dalam berbagai diskusi, aktivitas kolaborasi, dan presentasi secara oral tentang makanan-makanan yang sehat. Ketiga, menuliskan teks prosedur tentang makanan-makanan yang sehat dengan struktur organisasi yang sesuai dan fitur-fitur linguistik yang sesuai dan mempresentasikannya, tentunya mempresentasikan di depan kelas. Nah ini, apakah kamu mengetahui? Nah ini terhadap pengetahuan tambahan, sebuah teks prosedur adalah sebuah teks yang memberi instruksi untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Nah ini bisa melayani atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja. Tujuannya adalah memberikan instruksi atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan. Ini menggunakan imperatif dan terdiri dari tujuan atau harapan yang ingin dicapai. Bisa atau bisa juga tidak berisi atau mengandung material dan langkah-langkahnya. Nah itu dia. Kemudian, ini beberapa pertanyaan yang perlu kamu fikirkan. Nomor satu, jenis makanan seperti apa yang kamu makan sehari-hari, kenapa kamu memilih makanan tersebut. Yang kedua, bagaimana kamu memilih makanan yang kamu konsumsi tersebut. Yang ketiga, bagaimana makanan yang kamu konsumsi itu berakibat terhadap kesehatan kamu. Nah itu dia untuk pengantar pada bab empat ini. Barangkali ini dulu, sampai di sini dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.